Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan saya Rania dalam acara Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Pramuka, perkenalkan saya kedua koran Bogor Tengah, Adil Indra Widaya, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa bertemu dengan gajah ra dan tekan-tekan yang meliput kegiatan pengumuman seleksi calon Pramuka Galuda tahun 2024. Alhamdulillah sudah terkenal untuk hadir di koran Bogor Tengah. Bagaimana dikatakan pengumuman Garuda-nya? Ada kesan atau kesannya? Oke, baik. Kesan dan pesan dari saya ya, dari saya tentang penghasil dari pengumuman Kuartya Ranting Bogor Tengah tentang pengumuman seleksi calon Pramuka Galuda. Alhamdulillah pada tahun 2024 dari 117 yang mendaftarkan diri, mencalonkan diri untuk mengikuti seleksi, kita meloloskan 107. Calon Pramuka Garuda dari golongan siaga, penggalang, dan penegak. Jadi ada, nah 17 dikurang 10, eh dikurang 10 berarti 10 ya. Jadi ada 10. Nah, ada 10 yang dianggap gugur. Nah, kenapa gugur? Nah, ini ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, satu adalah mungkin karena adanya seleksi di awal, dalam keberkasan maupun di dalam teknik. Nah, ini juga. Dan ini adalah komitmen dari Bogor Tengah, bahwa Bogor Tengah ingin seleksi calon Pramuka Garuda di tahun 2024 ini adalah betul-betul murni, tanpa ada rekayasa apapun, sehingga memunculkan Garuda-Garuda yang tangguh, yang dapat menjadi contoh dan telan. Pramuka-pramuka yang ada di sekitar ini, bisa aja mungkin. Ada lagi? Pesan untuk yang belum lolos, nih, kak. Nah, oke. Pesan untuk yang belum lolos, sepertinya tadi sudah saya sampaikan bahwa yang belum lolos, jangan berkecil hati. Masih banyak kesempatan untuk memungkir prestasi, tidak hanya di bidang Pramuka, tetapi di bidang-bidang yang lain. Dan mudah-mudahan, jangan takut untuk tetap berkecimpung di dunia Pramuka. Harapan apa, Pak? Kalau jalan abu-tuan Pramuka, nanti akan dilantik. Derepannya, untuk yang akan dilantik, ini dari siaga, penggalang, dan penegak. Harapan dari saya, selalu tua partil Ramping, Bogor Tengah. Mudah-mudahan mereka menjadi teladan bagi insan-insan Pramuka yang ada di wilayah Bogor Tengah khususnya, dan wilayah-wilayah yang lain pada umumnya saja ini. Sama-sama, Kak Jahra, Karangtu, dari Tim Pramuka. Baik, terima kasih, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya, Mbak Soleh, selaku Ketua Lembaga Pemeriksaan Keuangan atau LPK, Kota Bogor. Alhamdulillah, pada hari ini dan juga kemarin, bersama teman-teman dari LPK telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan keuangan untuk semester 1, itu dari mulai Januari sampai bulan Juni. Alhamdulillah, perusahaan telah dilaksanakan dengan lancar. Secara umum, semua bidang telah mencairkan anggaran dan juga melaksanakan kegiatannya, serta melaporkan kegiatannya. Hanya mungkin satu bidang, yaitu bidang binawasa yang belum melakukan kegiatan. Tapi insya Allah, mereka akan melaksanakan pada semester kedua. Selanjutnya, pada hari ini telah kita laksanakan pemeriksaan untuk Orgakum, kemudian Arenbang, Bina Buda, dan Satuan Karya, kemudian Abdimas, serta Sarpas. Untuk pemeriksaan kemarin, yaitu pemeriksaan untuk KUMAS, kemudian kerjasama kewilirsaan, Satuan Tugas Pramuka, serta Sekretariat. Hasil dari pemeriksaan, seperti Sakan Hardi, secara gas besar adalah telah sesuai dengan kentuan. Hanya ada beberapa kekurangan mungkin dari asalasi, seperti belum dilengkapi pisum untuk kwetansi, serta nomor faktur. Tapi tidak semua bidang, ada beberapa bidang. Selanjutnya, ada juga buku kas dan buku kartu kendali yang belum ditantani oleh SESKOM, maupun waka bidang atau ketua komisinya. Itu karena mungkin mengendali dengan kesebutan sebaiknya. Dihadapkan untuk semester kedua, insya Allah kita akan melaksanakan pemeriksaan di bulan Desember. Semua laporan telah dilengkapi, sehingga ketika diperiksa oleh insya Allah tidak ada temuan permasalahan. Dan ini akan berdampak kepada nanti pemberian hibah yang berikutnya. Mudah-mudahan dengan tertibnya, penggunaan, kegiatan dan juga pelaporan, akan menambahkan juga nominal hibahnya. Sehingga kegiatan kepermukaan di Kota Bogor dengan dasar hibah yang meningkat, akan meningkat lagi, mempertahankan prestasi korcap tergiat, bahkan mungkin lebih jauh lagi nanti tingkat nasional. Mungkin yang tersebut, terima kasih. Salam Allah wabarakatuh, salam peramuka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam peramuka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Geragifari, selaku Dewan Kerja Cabang Kota Bogor, yang di sini bertepatan sebagai Ketua Pelaksana Liga Peramuka Kuarcap Kota Bogor tahun 2024. Yang di mana kegiatan ini diiniesiasikan oleh para andalan kuartir cabang Kota Bogor, maupun kami selaku penegak dan penegak Kota Bogor. Nah, di kegiatan ini diikuti oleh 40 tim yang bertanding, yaitu dari tingkat sekolah dasar maupun sekolah madrasah islamnya, MI. Nah, di sini itu kita merebutkan dua trofe bergensi, yaitu juara 1 dan juara 2, dan ada lagi satu piala bergilir. Untuk bagi kakak semua yang ingin menyaksikan, silahkan datang di tanggal 27 Juli 2024. See you on the top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam pramuka. Saya Andang Suhandi dari Komisi Pembinaan Anggota Muda dan Satuan Karya Gerakan Pramuka Kuartya Kota Bogor. Pada hari ini, 1 Kamis tanggal 25 Juli 2024, keluarga Kota Bogor, dalam hal ini Komisi Pembinaan Anggota dan Saka, setelah melaksanakan rapat plenum kaitan dengan pembahasan hasil penilaian pramuka Garuda dari golongan siaga, penggalang, dan penegak juga pandega. Dan Alhamdulillah, semua kuartiranting hadir dan bisa menyampaikan hasil dari penilaian pramuka Garuda tersebut. Yang pada hari ini juga diputuskan bahwa sebanyak 618 orang telah dinyatakan lulus dan ada beberapa kesepakatan-kesepakatan dan keputusan-keputusan bersama yang diambil dalam forum rapat plenum pada hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi informasi yang baik bagi anggota pramuka Kuartya Kota Bogor pada khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Ida Puraida S.A.G. Sebagai guru PAI di kelas 1 dan 2. Alhamdulillah hari ini kegiasan pembagian acara Muharam. Tapi kami tidak terbatas kepada anak yatim atau yatim piatu. Kami juga membagi kepada anak-anak yang tidak begitu beruntung, yang bisa dikatakan dulu apa ya. Dan keluarga SD Bangka ada 45 orang. Kemudian kami juga membaginya kepada sekolah sebelah, yaitu SD yang paling dekat, sebanyak 35 orang. Dan di luar keluarga SD Bangka ada 30 orang, kurang lebih ada 100 orang. Alhamdulillah di acara Muharaman ini kami terkumpul uang sodako dan impak sebesar Rp22.655.000. Harapan kami semoga tetap kegiatan Muharaman ini berlanjut dan adanya keberkahan bagi kita semua, sehat dan banyak rezeki. Saya sudah 24 tahun di sini, Alhamdulillah ini tetap berjalan. Itu saja mungkin dari saya sebagai guru PAI yang paling tua di sini. Dan silakan kepada Bapak Aceh untuk memberikan bo'a untuk ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aceh Muhammad Ridwan SPD. Saya di sini selaku guru kelas 5 dan 6 mata pelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillah kegiatan Muharaman pada hari ini berjalan dengan lancar yang dimulai dari pukul 7 sampai sekarang pukul 10, bahkan setengah 11. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Semoga kita semua mendapatkan lahmat dan hidayah dari Allah SWT. Dan semoga kita semua mendapatkan pahala yang berlimpah nanti di hari akhir. Amin. Ya Allah, Ya Rabbala Alamin. Ya demikianlah dari kami berdua selaku guru PAI dari SDN Bangka 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sekian salam Pramuka kali ini. Saya Rania, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Pramuka!